Saya pernah menulis puisi tentang sosok seorang tokoh besar, Yair Haji Abdul Rahman Wahid. Saya menulis puisi berjudul Abdul Rahman. Puisi ini baru saja diterjemahkan oleh John McDean dan nanti akan diterbitkan juga dalam versi Bahasa Inggris bersama semua puisi saya yang lain. Oke, maksud saya supaya orang-orang di belahan dunia yang lain juga bisa mengenal sosok bujur dan sumbangannya terhadap Radaban Indonesia. Saya bukan pembaca yang baik, jadi akan saya bacakan apa adanya. Duh Rahman Mengenakan kemeja dan celana pendek putih, Duh Rahman berdiri sendirian di beranda istana. Dua ekor burung gereja hingga di atas bahunya, bercericit dan menarik ria. Senja melangkah tegak, memberinya salam hormat, kemudian berderak dalam matanya yang hangat dan berat. Di depan mikrofon, Duh Rahman mengucapkan pidato singkatnya, Hei, umatku tercinta, dalam diriku ada seorang presiden yang telah kuperintahkan untuk turun tahta, sebab tubuhku terlalu lapang baginya. Hal-hal yang menyangkut pemberhentiannya, akan kubereskan sekarang juga. Dua ekor burung gereja menjerit nyaring di atas bahunya. Duh Rahman berjalan mundur ke dalam istana, dikecupnya telapak tangannya, lalu dilambai-lambai-kannya ke arah ribuan orang yang mengeluh-eluhkannya dari seberang. Selamat jalan, bos. Selamat jalan, bos. Dalam dirimu ada seorang pujangga yang tak binasa. Hatimu suaka bagi segala umat yang ingin membangun kembali puing-puing cinta, ibu kota, bagi kaum yang teraniaya. Ketika kami semua ingin jadi presiden, baju presidenmu sudah lebih dulu, kau tanggalkan. dari puji puluh. terima kasih. 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 terima kasih.